Identitas mayat yang ditemukan di area persawahan desa Bayur Kidul, Kecamatan Cilamaya, Kulon, Kabupaten Karawang, Jawa Barat telah terungkap setelah dilakukan identifikasi polisi menyatakan bahwa korban merupakan korban penculikan yang sempat dilaporkan hilang oleh keluarganya Mayat tanpa identitas yang ditemukan dalam kondisi terbungkus kasur plastik dan dengan kondisi tangan dan kaki terlilit di area persawahan desa Bayur Kidul, Kecamatan Cilamaya, Kulon, Kabupaten Karawang, Jawa Barat terungkap akhirnya terungkap menurut keterangan kepolisian Resort Karawang jasad pria tersebut menubahkan korban penculikan yang sempat dilaporkan keluarganya dan sempat diunggah di media sosial atas kehilangan anaknya Korban bernama Fatan Ardian Nur Miftah yang merupakan anak dari pejabat BUMN Peruri Korban diduga diculik karena ada yang menghubungi pihak kerabatnya dan meminta uang tebusan 400 juta rupiah Kasatres Krimpol Raskarawang, AKP Oliasta mengatakan dugaan pembunuhan muncul karena kondisi jenazah yang tak lazim Saat ditemukan, jenazah dalam kondisi terikat dengan posisi tubuh meneku kaki Sementara dari hasil otopsi korban diduga telah meninggal 2 hingga 4 hari Korban diduga tewas akibat handaman benda tumpul di kepala Bukan kemarin ada mayat Mr. X ya Kemarin pada pagi hari kemudian kita melakukan serangkaian tindakan untuk mengetahui identitas dari korban Kita lakukan persesuaian sidik jari Kemudian kita lakukan juga otopsi Kita bawa ke RSUD Dari hasil rangkaian kegiatan tersebut kita memperoleh hasil bahwasannya Mr. X itu adalah atas nama Saudara Fatan Saudara Fatan Ardian Nur Miftah Yang mana tadi malam juga sudah di RSUD sudah kita serahkan kepada keluarga untuk ditembalikan dari kebunikan Saat ini polisi sudah memeriksa sejumlah saksi dan sedang mengejar pelaku yang sudah diketahui identitasnya Dari Karawang, Ari Ridwanusantara TV melaporkan